Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2018, Polres Sukabumi kota berpatroli ke beberapa tempat yang dianggap rawan. Hasilnya polisi berhasil menangkap sekelompok pemuda yang ditengarai, merupakan King Motor. Polisi menangkap sekelompok pemuda yang sedang nongkrong di jalan Air Samsudin, Cikole, kota Sukabumi. Saat diamankan, tidak ada perlawanan dari kelompok bermotor tersebut. Petugas menangkap mereka saat sedang berpatroli dalam rangka operasi Lilin Lodaya 2018. Dari perangkapan itu, tujuh anggota geng motor diamankan, salah satunya seorang remaja perempuan. Polisi langsung menggeledah anggota geng motor itu. Dari tangan mereka, petugas menyita sebilah obeng, keling, dan seragam salah satu geng motor. Selanjutnya mereka dibawa ke markas Polres Sukabumi kota untuk diperiksa lebih lanjut. Kami segera melakukan upaya pengejaran dan penangkapan dan telah ditangkap kurang lebih setiap tujuh orang. Dan ini adalah penangkapan yang kedua, setelah semalam juga kami tangkap juga setiap tujuh orang. Sehingga kami berusaha untuk meminimalisir kerja gangguan yang menggunakan pikmas menjelang pergantian tahun. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, aparat kepolisian Resort Sukabumi kota telah bersiaga di sejumlah titik rawan untuk mengantisipasi aksi kriminalitas di jalanan. Budi Setiawan, Bandung TV